Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengucapkan rasa syukur dan rasa haru atas dilonggarkannya peraturan terkait COVID-19 pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini. Dimana pada saat ini, masyarakat Batanghari telah diperbolehkan untuk bertemu secara tatap muka dan melaksanakan sholat id berjamaah dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan. Pada pelaksanaan sholat idul fitri 1443 Hijriah, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama dengan istri Zulfa Fadil melaksanakan sholat di Masjid Agung Al-Muhajirin Komplek Air Panas, Kecamatan Muara Bulian, Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil mengucap syukur karena pada Hari Raya Idul Fitri kali ini berbagai kelonggaran peraturan telah banyak diberikan oleh pemerintah pusat seperti diperbolehkannya sholat idul fitri berjamaah. Terkait hal tersebut, Bupati Fadil juga mengatakan terharu melihat antusias masyarakat pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun ini dimana pada saat pandemi COVID-19 dua tahun lalu, masyarakat memiliki keterbatasan bertemu tatap muka karena peraturan dari pemerintah pusat. Di keluar lebih sebarat dan pemerintah memang sudah banyak melonggarkan dari peraturan protokol kesehatan dan ini sudah seperti sebelum pandemi COVID-19 ya, terasa semangat yang luar biasa. Di samping juga terharu juga semangat dan saya yakin aktivitas di luar Raya Idul Fitri tahun ini sangat baik. Baik karena selama ini sulit untuk bertemu tatap muka. Kita juga lihat arus budi yang begitu tinggi. Begitu lama orang merindukan ketemu sana saudaranya, tahun ini tumpah ruang. Dan kita sebagai salah satu keopaten, pasti lebih banyak yang datang dan lebih banyak yang keluar. Apa pesan dan harapan kita di Hidul Fitri ini kepada hukisnya dari pemerintahan maupun kepada masyarakat luas? Ya pertama kita sudah melewati ya, tadi selama dengan pesannya hukis, kita sudah melewati satu bulan. Kita bisa mengendalikan diri kita, mudah-mudahan kita kembali suci. Orang yang suci itu akan sulit ketemu dengan atau terjaki-penyakit. Kita yakin dengan susun, dengan positive thinking yang baik, masyarakat selaturah minyakit yang baik, dan imun tubuhnya semakin memuat. Kita bisa mengendalikan pandemi ini dan bisa pulih ekonomi secara cepat. Lili Skarlina, Cek TV melaporkan.